Halo guys, selamat datang di channel youtube, gue Evan Syafutra dan di video kali ini, seperti yang bisa kalian lihat gue bakalan bermain game ke Nightcore Sword of Kingdom dan buat kalian yang mau download ini game kalian bisa cek link di description video ya, seperti biasa eh, tapi sebelum lanjut ke gamenya, gue juga bakalan ingetin dulu ke kalian buat klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari channel ini guys so ya, let's go nah, disini ada pilihan server terdapat 5 server disini ya dan gue bakalan coba main di server ke 5 alright, let's go waduh, ternyata penuh co oke, dan gue ada akun di server 1 ya apa, waduh, server mana nih bagusnya oke, kita main di server 1 aja ya nah, gue udah sempet bikin karakter juga di ini game ya tapi masih di tutorial cuy alright, disini apa nih kita bakalan bertarung disini let's go oke, normal damage show in white oh, kalau normal itu warnanya putih ya kalau damage x2 itu warnanya kuning nah, ini counter elemennya tadi itu ya let's go let's go mari kita coba bertarung disini alright wah, dia auto deploy ya wah, kalian bisa auto auto ya disini jadi kalian gak perlu pusing buat ngatur-ngatur hero yang kalian keluarin ya wah, mantep banget ini udah full auto ternyata dan untuk ya, seperti yang bisa kalian lihat untuk combat battle-nya sendiri ya wah, tuh kita berhasil menghancurin toren musuh disini dan hero gue itu baru 3 aja ya alright, kita mendapatkan dan reward lainnya ya wah, kita dapat bintang 3 tuh wah, disini juga ada rewardnya ya reward bintang nah, tuh kalau kita capai di bintang-bintang tertentu yang disuruh ya kita bakalan dapetin berbagai macam reward wah, banyak ya sampai ke ujung pokoknya disini juga ada item mall nah, kalian bisa belanja-belanja disini tuh, ada fitter disini terus ada game shop-nya juga tuh, buat kalian yang mau belanja-belanja nah, gue suka nih yang gratis-gratisan ya kan gak perlu keluar duit disini juga ada sepir wah, ini item yang bisa kita beli pake ini ya sepir ini disini juga ada yang bisa kita beli pake ruby terus juga ada yang pake topas tuh, tapi gue belum terlalu tau ya fungsi-fungsi masing-masing itemnya ini tuh, ada shop juga disini buluru vault tuh, kalian bisa liat sendiri harga-harganya juga tuh, royal armor royal armory ya anjir, gue ngomong aja udah patah-patah nih, ada guild shop juga ada crystal shop str hall woy, banyak cuy tuh, kalian bisa liat nih pokoknya kalau kalian mau belanja di ini game sih puas banget ya nah, disini juga ada event pass nah, supply ya kalau kalian beli itu harga 49 ribu tuh, sampai di hari ke-7 kalian bisa liat reward apa yang kalian-kalian dapetin tuh, ada gold ada sepir-nya juga dan stone ya disini juga ada hero growth harganya itu sama ya dan disini juga ada hero week tuh, selama 7 hari juga pokoknya dapet hadiah harganya itu lebih mahal ya tuh, radian week juga ada top pass moon wah anjir 279 ribu nah, disini juga ada season pass 800 ribu ya kan, hampir 800 ribu itu cok kalau ditambah pajak sih berapa itu woy, sampai hari berapa dapetnya ini wah lama ya oh, ternyata 84 hari setiap hari kalian bakalan dapetin 200 sepir 1 waykor terus, hadiah lainnya juga ya alright kita bakalan lanjutin lagi pertarungan gue disini tuh, hero gue baru 3 disini cuy tuh, ranknya juga masih pada burik ya 1SR 1R dan setunya N cok tapi gak apa-apa untuk di awal kita bakalan hajar saja musuhnya ya kan jangan kasih kendor cuy close skip anime wah wah, kita juga bisa percepat disini ya close auto mystic gue pun gak tau gak terlalu tau nih fitur-fitur auto nya ini ada info juga ya tuh, untuk apa ini damage deal nya ini juga ada damage yang kena ke hero ya terus ada restorasi hp nya hop, kita sudah menang lagi kita pastinya bintang 3 terus ya kan wah, gue naik level 2 tuh dan setiap naik level kayaknya SP limit kita nambah ya tuh disini juga ada quest lainnya tuh lumayan cuy dapetin shepir nya ya bentar kita sambilan claim-claim reward reward nya nih wih, lumayan tuh 100 ribu gold alright disini juga tadi expedition ini ya tuh yang kita bakalan kelarin kampaknya nah ini ya tadi kalau kita masuk masuk ke dungeon nya itu ini juga ada trial wah belum kebuka ternyata ada event juga disini tuh ada misi yang harus kalian selesaiin ya lumayan nih yang dapetin reward ya kan tuh ada grow plan juga tuh setiap di level-level tertentu ya kalian dapetin reward disini business quest juga ada tuh ada yang bisa kalian beli itu platinum seharga 49 ribu ya untuk business quest untuk grow plan nya sendiri 159 ribu jodah mission juga ada yang harganya itu sama ya nah ini misinya tinggal kalian pencet go nah dan kalian kelarin ya ntar bakalan kelar cuy ini ada roster juga ini hero kita ya tuh kalian bisa lihat hero-hero kita wah ini keseluruhan hero nya ya apa gimana nih perasaan gue hero SR banyak deh kok ini R semua sudah lantar aja disini juga ada fitur guild tapi masih ketutup sama gue ya atau ke unlock alright kita bakalan kelarin dulu aja ini quest kita karena kalau gue kasihkan jelasin fitur progres gue gak jalan ya kan untuk skill-skill efeknya juga lumayan seru ya dan dilihat itu juga lucu ya kan jadi kita gak bakalan bosen main ini game let's go tuh udah 66% tuh kelarnya 5-9 tuh cepet kurangnya udah udah kelar untuk untuk di awal sebenernya kalian bakalan dikasih 10 spin hero ya dan kalian pasti bakalan dapetin 1 hero SR oke sudah kelar lagi wah kenapa warning nih apakah ini stage boss mari kita coba apakah kita bisa menang ya kan oh di kunci ternyata fitur auto nya cuy oke let's go lah kalau begitu nah kalian bisa lihat ya untuk kalau kalian yang mau keluarin hero kalian bisa lihat sebelah kanan itu ada poin-poin yang bakalan dikumpulin ya atau yang bisa kalian dapetin loh nah itu ya ini bakalan bisa keluarin hero-hero kalian nah let's go tuh udah nge-stucknya itu banyak ya let's go hmm rasain lu boss guys gak berasa lu ini untuk santuinya kayak gini ya karena gue percepatnya oke udah hampir kelar tinggal bestnya doang nih wah ada reward tuh ada kotak co waduh keambil apa enggak itu ya lah bukannya udah kelar apa kalah co duwe wow wow ini yang bakalan kita dapetin ya dari box tadi tadi kenapa gue kalah ya perasaan gue menang anjay disini juga ada fitur summon gue bakalan coba satu kali ya gue dapetin apa nih archmon wise gue gak tau gunanya buat apaan sumpah wah disini kita bisa dapetin hero-hero ya tuh gue liat dulu ini game stock gue sapir gue 95 sapir gue 95 pigames ini harus dari top up kayaknya ya oke lah kalau begitu ya kan ntar kita liat event lagi nih lumayan wah ini dapetin apa nih void revelation wah gue harus selesaiin misi terakhirnya co tapi ini kok kalah gue tadi ya wah ternyata require ratenya itu 710 sedangkan kekuatan gue baru 500 apakah gue harus ngeupgrade hero ya mari kita coba lihat dulu hero-hero gue mungkin kita bakalan upgrade kali ya wah loh belum bisa ke level 2 ternyata sesuai sama level kita kayaknya ya wah bisa di start up nih alright udah bintang 2 sebenarnya rugi ya gue gak berat tapi yaudah lah karena di awal gue juga perlu power wah ini senjatanya ya ternyata ada equipmentnya juga wah pts gue nambah langsung tuh ntar co kita ke menu entrance nya dulu nih nah ini untuk login hariannya juga ada ya daily ada quest nya ada quest weekly nya juga kalian bakalan dapetin reward juga ya tuh ini juga ada mail wah mari kita lihat wih banyak ya gue dapetin itemnya ada 100 reverse in apa ini lord xp terus apa ini 1000 juga hero xp radian core 10 wah 500 sepir co ikor nya 10 nah ini untuk global launch reward ya oke gue bakalan claim all dan gue langsung naik level 5 ternyata oke mari kita coba coba apa ya gacha kali ya nah gue ada 20 nih mau baca apa ya wah ternyata hero rank tertingginya itu UR ya dan kalian bisa lihat persentase hero nya ini ini kali ya tapi gak ada yang adanya ini oh beda beda goblok ini aja coba kali ya ntar kita coba dulu ini nah kita lihat ada apa yang kalian gue dapetin mudah mudahan SSR waduh anjay gue dapet hero SR ini lagi oke gue bakalan coba 10 kedua ya ini kan lebih bagus daripada 10 pertama wujud ya elah sudah lah pupus sudah harapan gue anjay ini nih ini gue berharap banget mudah mudahan dapet hero bagus ya mari kita coba mudah mudahan dapet hero SSR ya elah wujud gue dapet hero SSR co wow gue dapet dua hero SSR anjay wah mantep banget sih anjay mantep alright gue pasti bakalan langsung naikin oke kita bakalan coba nyerang boss abis ini kali ya alright let's go mana tadi expedition gue gue hajar itu boss let's go mari kita coba nah ini ya waduh gue mau ganti nah apa yang bagus ya gak ada yang itu semua co yaudahlah ini aja kali ya alright let's go pts gue udah tinggi ya 800an mudah mudahan kali ini kita bisa menang jih alright let's go mari kita coba lihat super body super body Akhirnya kita bisa menang ya kan Haha rasakan Boret pastinya bintang 3 ya kan Masa masih bintang-bintang 1 Mana main ya kan Oke wow Kita ternyata bisa begini juga ya Wow gue dapet senjata tadi tuh Bentar coba Ini apa lagi nih Wih ini apa ini coba Ayam-ayam Wah gue gak tau ini Takutnya gue buang-buang resource Bentar aja lah ya Oke guys mungkin sampai sini dulu ya Buat keseruan gue bermain game connect course war of kingdom Buat kalian yang suka dengan gue bermain ini game Atau mau kelanjutan part 2 nya Jangan lupa klik like and comment And see you in the next video Bye bye guys Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya